hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Risma.com CCTV online channel Oke guys video kali ini ini ya teman-teman nih eh suruh mereview kamera-kamera yang murah gitu nah ini apa juga bingung ini guys nah ini kebetulan ya dari teman-teman permintaan teman-teman untuk mereview kamera yang mungkin ya dikatakan gimana ya namanya kamera itu ada harga ya ada kualitas dan dan di sini ada kamera yang secara fitur ya sudah cukup secara harga juga murah itu ya ini teman-teman mungkin solusi bagi teman-teman yang mungkin budgetnya ya ini ekonomis ya Nah ini saya akan mereview ini kamera wifi smart ini ya wifi smartnya betulnya seperti ini ya seperti ini bentuknya guys nah ini bentuknya seperti ini dan ini fiturnya juga sudah lumayan sih ya dan hasilnya pun juga udah cukup atau MP ya Nah ini saya lihat dulu Wifi smart net kamera ya ini ada wireless nya jadi bisa wireless artinya kita bisa koneksi di lewat Wifi online dan ini juga bisa lewat iPhone Android juga bisa kita akses di Android ya dan ini memakai memori card yang maksimal atau ini 46 464 giga ya untuk micro SD nya dan disini sudah two-way intercom jadi sudah bisa berbicara dengan lawan jadi bisa dua arah suara ya dan ini ada smart cloud jadi ada cloudnya artinya nanti bisa kita online di HP atau iPhone kita di Android kita ya Nah ini sebenarnya sudah lumayan dengan harga yang sangat ekonomis sekali ya harganya sekitar ratusan ribuan ya ratusan ribuan ya bisa seratus dua ratus nah yang penting cuman yaitu saran kalau online ya bisa dibawah 200 ya nah ini kalau offline ya bisa 300 250 ya offline nah oke seperti ini bentuknya dan ini seperti apa dalamnya ini akan saya buka dulu teman-teman siapa tahu nanti yang lebih berminat ya bisa beli sendiri ya boleh nah ini ini bentuknya seperti ini Oke nah bentuknya seperti ini ya teman-teman permintaan teman-teman kalau saya review yang bagus nanti ya harganya nggak cocok jadi ya kata-kata tapi yang seperti ini aja ya yang harganya itu ya pasti kantong ekonomis bagi orangnya sendiri-sendiri ya ada yang ya macam-macam lah gitu nah ini tentunya seperti ini ini juga bisa berputar ya bisa ke atas ke kiri ke kanan ke kiri kanan-kiri oke pokoknya ini pakai memori-memorinya dimana memorinya dis memorinya di mana nih saya lihat dulu ya wala nih memorinya tempat memori-memorinya disini ini tempat memorinya ini tombol setnya ya ini bisa online bisa offline ya oke harga sangat terjangkau ekonomis ya terus dalamnya ini unitnya lihat terus dalamnya apa ini ya ini adapter sama seperti adapter-adapter yang sudah-sudah ada terus ini ada ini ada tombol resetnya si resetnya dan juga ada scrubnya untuk di tembok udah semua tuh ada deh ada semua nih ya sama ini tuh tempelkan di tembok sudah seperti itu aja dalamnya simpel ya saya harganya murah untuk hasil nanti bisa lihat ya ini seperti ini nah seperti gambar seperti itu nanti untuk settingnya sebenarnya mudah nanti bisa di next tempat video ya nah mudah sekali murah murah ini adalah memakai nanti aplikasi V380 ya ini nah ini teman-teman reviewnya yang eh untuk review CCTV murah dan dia bisa bekerja bangan baik ya ya udah tempat berputar ya inilah oke dan tentunya bisa banyak ya banyak macamnya sebenarnya cuman eh ya terserah teman-teman ya ini saya uji coba ini kameranya seperti ini ya ini sudah saya uji coba ternyata ya harga apa harganya ya ekonomi sekali dan juga gambarnya juga sudah cukup lah kalau ada orang sudah kelihatan kelihatan itu aja oke seperti itu guys semua gambar manfaat ini reviewnya ya jadi ya isinya seperti ini guys nggak ada yang lain ini cuman kabelnya saja terus ini unitnya udah itu aja memorinya ya beli sendiri tokes ya memorinya ya beli sendiri tempatnya di sini ya itu kalau memorinya ya beli sendiri gimana saya ya kalau belinya di saya ya komplit ya tinggal menikmati hasil ya kalau dibeli ya kalau belinya mau dipasang sendiri ya silahkan mau pakai memorinya sendiri ya silahkan Oh iya gitu aja oke guys seperti itu semoga bermanfaat reviewnya ya untuk CCTV yang bisa berputar harga ekonomis dan juga hasilnya juga sudah cukup oke seperti itu guys reviewnya semoga bermanfaat apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like comment dan juga jangan lupa subscribe Oke terima kasih bye